Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman ya ini ngabuburi teman-teman ya masih di bulan puasa di tahun 2022 ya ini teman-teman ya saya jarang apa datang ke ini kebun jagung ya yang dikeluasan lahan dua hektare ini sekarang ini sudah hampir berusia 70 HST teman-teman ya dan untuk MT2 ini ya untuk MT2 ini kita lakukan perubahan ya teman-teman dalam pola tanamnya ya ya kita lihat ya nanti ini apa yang tiap merubah dari apa yang kami kerjakan sekarang ini ya dari dibandingkan dengan yang kami lakukan di MT1 kemarin ya ya oke nah ini teman-teman ini ini adalah lahan bekas tebu yang sudah sering menonton vlog saya mungkin sudah paham ya ini lahan bekas tebu teman-teman ya yang eh sudah kita tanami eh jagung eh dua periode ini ya dari dua tahun ini sudah kita lakukan tanam jagung dan untuk saat ini tanam jagungnya kita Hai apa eh ubah ya polanya teman-teman ya di mana tanam jagung kita saat ini itu cenderung rapat sekali ini rapat sekali ini dari yang dulu larian itu ada di tengah ini ya di ini bunduan ini dengan ini ya ini satu ini yang tengahnya kita beri kembali jadi sehingga sangat rapat seperti ini wah ini ya oke teman-teman ini ya ini sudah datang ini datang ini yang ketang huruf laut-laut terlihat ah eh yuk nyote 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 malau teko surah posao piri surah posao piri hahaha wajah gue josh wajah suh ini ya cerita di teman-teman pengambil tangan eh ini teman-teman ya kondisinya seperti ini ya ini kita kemarin untuk tahun kemarin ya mt1 kemarin ini kita tanam sedih keluasan dua ha ini sebanyak 33 kilo nk perkasa nah tapi untuk saat ini teman-teman ya kita tanam ini ya kita tanam itu 45 kg nk perkasa ya seperti ini kondisinya sampai saya kalau kemarin ya video yang kemarin saya bisa masuk ini saya sekali tidak bisa masuk teman-teman ya ini kondisinya tapi tanaman jagungnya ya bagus ya mantap ya kanan kiri mantap tapi sangat-sangat rapat teman-teman ya lihat ini ya ini yang kami harapkan dengan tanam rapat seperti ini ya teman-teman ya karena ini juga sudah memasuki Mongso Mareng ya jadi kita berani untuk tanam rapat karena eh untuk busuk daunnya paling ya jarang kelihatannya juga ini jarang teman-teman ya ini ini teman-teman ya wah ini ini kita lihat semua teman-teman saya jarang kesini karena memang apa tidak fokus disini ya teman-teman ya ini ini wah ini ternyata jagungnya mantap untuk pengupukan teman-teman ya untuk pengupukan kita lakukan dua kali saja jadi tempat ini ya yang untuk tahun kemarin yang kemarin mt1 itu kita lakukan tiga kali ya tapi untuk saat ini kita lakukan sekali saja ini ada busuk batang teman-teman ternyata ini ini karena apain kebeliatif karena hebat apa ini karena abang nah ini teman-teman ya ini banyak icil-kecil hitam itu ada hewan kecil-kecil hitam seperti ini teman-teman teman-teman bisa mabur-mabur ini bapak saja ya ini teman-teman ini ada hewanya pasti ini disini oke begitu teman-teman ternyata busuk batangnya ada teman-teman ya ini ya kita cek lagi ya apa busuk batang oh ini ini ya ini hewanya ini yang jadi busuk teman-teman seperti ini umo ini dan ada hewan itu kalau busuk batang ini ya ini ya teman-teman ya saya ambil dari gambar dari pojok itu teman-teman ini ini sekarang ini penampakannya jagung di lahan bekas tegbu kami ya yang jarak tanamnya kita rapatkan ya ya ini juga kelihatannya bajuk-bajuk dengan ya daripada ngewah 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 ya ya batisan gue pakan ini ya ini teman-teman ya walaah itu kesembajuk purainko hehehe ini walaah rapat teman-teman ya super rapat ya ini ini batangnya lebih kecil-kecil teman-teman ya karena sangat rapat jadi nanti pasti juga banyak yang apa buah tidak berbuah ya nanti ya tapi nggak apa-apa ini ya ini sudah bisa masuk ini teman-teman ya ini sudah ini nggak bisa masuk jelas nggak bisa ini sudah mulai berbunga teman-teman ya ini sudah mulai berbunga ini jaraknya sak ini berapa ini saya sebutkan teman-teman ya nanti takutnya kalau teman-teman niru itu nanti malah apa hawas niru kok malah rawoh baik yang tidak berbuah ini 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 coba lihat ini ini jarak 30 ini 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 larian ini larian ini ini tangan saya ini aja nggak nyampe ini ini berarti 1 30 nih jarak antar larian 30 nggak nggak ya ini dari ini sudah ini ya ini terapat sangat terapat ini jarak antar larian ini berapa 1 eh ya ini ini berarti 40 hehehe 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 yang ini berapa tahu 1 2 oh ini berarti 2 ini 50 ya begitu teman-teman ya hehehe yes ini nanti kita lihat teman-teman ya apakah juga berbuah semua hasilnya apa maksimal ya eh ya kita lihat sajalah eh eh dan ternyata mantap ini ya buahnya kelihatan nih kelihatan nih calon buahnya sudah hehehe ini ya nanti malah bisa apa kita buat tempat eh pengaritan ya disini ya kalau memang ada atau sebagian ada yang tidak bisa dan tidak mau hmm 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 berbuah ya begitu teman-temannya ternyata dia jangan tean-temannya ternyata sampai jumpa kejäh notamment